Hai untuk saat ini saya ingin berbagi Hai berbagi pengetahuan Hai tentang cara install ulang netbook Lenovo S10e ini apa keyboardnya udah amburadul Hai jadi saya makanya keyboard eksternal nah ini untuk DVD nya saya pakai Samsung kegiatan ya nyewis itu apikan saja dan yang pasti Hai siapkan dulu untuk 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 DVD-nya yang telah berisi apa yuk berisi udah ada isinya yaitu aplikasi yang nantinya untuk menginstall yang diperluin enggak ada jadi mau nyalakan tekan F berkali-kali yang jangan sekali berkali-kali sampai Hai tampilannya ada opsi DVD harddisk dan Hai yang lainnya biasanya ada beberapa pilihan nah di karena ini menggunakan Hai tempat DVD eksternal yuk nanti pilihannya ke DVD eksternal Hai nih lumayan lama ini Hai loadingnya hai 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 karena lumayan lama tak jangan lupa untuk menekan F12 untuk Lenovo S10e nya lalu untuk pilihan kita Hai pilih ke nomor lima alias USB CD-ROM lalu tekan enter Hai tekan sembarang tombol untuk proses yang ini Hai sistem terus bekerja Hai 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 para pemirsa sudah tidak asing dengan tampilan itu biarkan sistem terus bekerja nah ini sudah ada tampilan lalu pilih bahasa saya pakai bahasa Indonesia dan install biarkan sistem terus bekerja jangan lupa untuk aplikasinya disiapkan dulu sebelum melakukan ini untuk aplikasi bisa didapat dari dari tempatnya baik yang banyak bertebaran disini saya tidak mau mengarahkan ke link tertentu lalu langkah berikutnya kita cek bagian kiri bawah sudut lalu bagian bawah ini cukup di format saja karena di sistem D di partisi D maksud saya bukan di sistem D di partisi D ada isinya daripada saya backup ini isinya jadi saya format saja bagian yang mau di install seperti itu lalu next biarkan sistem terus bekerja selamat menikmati 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 baru 0% ini agak lemut karena harddisknya agak meriang harddisknya agak meriang jadi agak lemot ini yuk bersabarlah memang install itu ada juga yang bilang menjenuhkan tapi yuk karena profesi yuk dijalani karena penggerang yang berbari tetapi mereka sudah adik terima kasih Terima kasih. 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 Berlangsung Biarkan merestat sendiri Berlangsung Berlangsung Terima kasih. Terima kasih. Atau, ya, pokoknya diisi sesuai selera. Diisi nama atau nama apa. Nama apa inisial, apa nama lengkap. Terima kasih. Lalu tekan naik. Kosongkan saja, lalu tekan naik. Kosongkan saja, tekan naik. Ini, pilih yang paling atas. Terus, ini karena settingnya sudah benar, jadi ini tidak saya ubah. Sudah benar, jadi langsung tekan naik. Naik ada di sudut kanan bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini untuk aktifasinya. Ini komputer dikirim ke desktop dulu. Bisa nampil. Klik mi komputer. Buka. Untuk file ISO-nya. klik aktifator. Nah, pokoknya tengah-tengah aja lah. Namanya terus yang gak tahu, bacanya juga gak tahu. Ini nanti akan merestart sendiri. klik aktifah. Lalu tekan naik. klik aktifah. Lalu tekan naik. Lalu tekan naik. Lalu tekan naik. Lalu tekan naik. tekan naik sama. Biar tidak ada yang kelewat. Lalu tekan naik. 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 Meka seter dayan. Terima kasih. Ini karena memori saya hampir penuh, walaupun saya pakai rekam cara install drivernya juga tidak akan selesai, jadi install netbook Lenovo S10e, saya rasa sudah cukup dengan sampai diaktifatornya. Untuk mengetahuinya, kita klik di sini. Ini setelah aktifator di pasang hasilnya seperti ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.